Pemirsa Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz memperpanjang masa operasi kontijensi aman Nusa 2 penanganan COVID-19. Polri menerjunkan sekitar 77 ribu personel untuk pengamanan masa transisi menuju new normal. Untuk informasi selengkapnya berikut laporan reporter Abaditya dan jurukamera Amin Subarqa dari Post Polisi Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Kapolri Jenderal Idham Aziz memperpanjang operasi kontijensi aman Nusa 2 penanganan COVID-19. Yang sedianya berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Ini diperpanjang mulai 1 Juli hingga 31 Agustus 2020 atau hingga 62 hari ke depan. Perpanjangan masa operasi kontijensi aman Nusa 2 ini masuk atau tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor 371 2020 bertanggal 29 Juni 2020. Diketahui operasi kontijensi aman Nusa 2 ini telah digulirkan sejak 19 Maret hingga 30 Juni 2020 di mana bertujuan untuk menanggulangi dan mengawasi masyarakat di masa pandemi COVID-19. Kepala Biro Penanganan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol, Ari Setiono menjelaskan bahwa perpanjangan kontijensi aman Nusa 2 ini mempertimbangkan karena masih tingginya angka kasus penyebaran serta kasus COVID-19 di Indonesia. Selain itu menurutnya beliau juga menjelaskan bahwa upaya perpanjangan operasi kontijensi aman Nusa 2 ini juga mempertimbangkan dengan mendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan 9 sektor yang tengah dibangun di masa new normal kali ini. Ada pun di masa transisi atau menuju era new normal ini, kepolisian Republik Indonesia telah menerjunkan sebanyak 7.000 atau 77.897 personil, di mana diantaranya sebanyak 7.500 diterjunkan di zona hijau atau zona yang tidak terdampak COVID-19, lalu diantaranya ada 8.981 diterjunkan di zona kuning, lalu ada 35.880 diterjunkan di zona oranye, lalu sisanya yaitu 25.500 diterjunkan di zona merah atau zona yang beresok tinggi COVID-19. Ramaditya, Amin Subarka, Berita 1, Jakarta. Ramaditya, Amin Subarka, Berita 1, Jakarta.